Pace Bene masih di Mea Kulpa Saya Saudara Kaisar Sihombing Menyapa teman-teman semua yang di channel ini Saya mau bercerita soal panggilan Begitu ya Mengingat hari ini adalah hari Minggu Panggilan Mendoakan panggilan Secara istimewa dalam perayaan Ekaristi Panggilan apa? Sebenarnya sejauh saya tahu ini menyangkut panggilan untuk Khe Hidup selibat menjadi imam Menjadi suster, menjadi frater Tetapi toh panggilan itu dimaknai juga Sebagaimana Paus Franciscus katakan Sebuah perutusan yang semua orang miliki Karena baptisan juga yang sudah diterima Jadi tidak melulu hanya soal pastor Frater, suster, brother Tapi semua orang Kristen yang karena baptisannya Ikut dalam perutusan Dipanggil untuk mewartak Tetapi juga harus diakui juga bahwa Banyak yang memusatkan perhatiannya pada Panggilan untuk menjadi imam, menjadi suster Untuk didoakan secara istimewa pada hari ini Dan saya juga berterima kasih kepada orang yang meluangkan waktunya 2-3 detik untuk mengetik pesan selamat pada hari raya minggu panggilan ini Selamat atas panggilannya, tetap semangat Tidak banyak juga yang mengirim Tapi ya 1-2 lumayan lah Daripada tidak ada yang mengingat Terima kasih untuk itu Sangat sederhana tapi berarti ya Karena kalau ada orang mengatakan itu rasanya kita didukung Panggilan kita dikuatkan Sedikit banyak Dalam perjalanan menuju satu acara hari ini Ada pasca bersama orang Indonesia Seorang pastor Membacakan satu pesan Yang dia terima di media sosial Tentang bagaimana pewartaan itu kiranya dilakukan Janganlah kiranya kita katanya Menjadi manipulator kebahagiaan sejati Dengan menjanjikan yang manis-manis Kurang lebih begitu Saya coba bahasakan ulang Tapi isinya begitu Dan tidak membawa orang pada kebahagiaan sejati Nah Kebahagiaan sejati bisa ditemukan bila orang bersedia Dan sanggup melewati masa-masa sulit Masa-masa gelap dalam hidupnya Bukan malah kita selalu membuat orang hidup dalam keyakinan Tidak ada masa sulit itu Kalau kita berdua lewat masa sulit Justru Masa sulit bisa kita katakan Bisa diatasi bila kita bisa menghadapinya Melaluinya Dan bertahan di sana Bertahan di sini Bukan tidak sanggup berbuat apa-apa Tetapi bisa menghadapi kesulitan itu Nah Berbahagialah orang yang Dalam panggilannya Bisa menunjukkan salib Kristus Kepada sebanyak orang Dikatakan begitu Bukan malah memanipulasi Dengan berkata Oh kalau kita menduakan ini Kita akan Hidup bahagia Terkabulnya dua kita Membawa kita bebas dari kesulitan Tangan-tangan kesulitan akan selalu ada Tetapi doa Refleksi Atas salib Kristus Membuat seseorang Memiliki kekuatan Menghadapi kesulitan Dan disanalah perbedaan Antara orang beriman Dengan yang tidak beriman Bukan terletak pada banyak Sedikitnya masalah yang dilalui Tetapi bagaimana dia sanggup Melalui masalah yang dia miliki Tetap ada masalah Tetapi orang beriman Lebih tangguh Karena mengikut sertakan Tuhan Dalam perjalanan hidupnya Yang tidak selalu mudah Nah Kita semua terlibat dalam Panggilan Tuhan Dalam gereja kita Entah Orang itu sendiri Menjalankan panggilan Atau kita Menduakan orang-orang Yang menjalani panggilan Sekali lagi panggilan disini Mengabdikan dirinya Di dalam gereja Semoga dikuatkan Tuhan Bukan hanya mereka yang akan datang Para calon Calon imam Calon suster Tetapi juga mereka yang sedang Menjalani panggilan itu Yang melalui masa-masa sulit hidupnya Yang justru Mengalami kekuatan Dalam kesulitan itu Pas Franciscus berkata dalam bukunya Lera Dream Kemarin sudah kita bahas Setiap masa krisis Membawa kita pada perubahan Nah kalau ada krisis Dan pasti ada krisis Dalam panggilan Seseorang berubah Atau menjadi lebih baik Atau menjadi lebih buruk Kita harapkan menjadi lebih baik Semoga Pak C.B.N.E. dan kepada Para pastor suster Mana tahu ada yang menonton video ini Selamat menjalani panggilan Semoga Menemukan kebahagiaan sejati Dalam cara hidup Yang sedang dijalani ini Amin Pagi bene Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati